Seharusnya masuk ke batik air hampir aja ke Jambi, naik city link, what? Kita baru aja selesai sholat ini, terus salam salaman sama tetangga ke rumah-rumah tetangga. Terus tetangga juga ke rumah, rame banget dan sekarang kita mau ke rumah mamasih, kakaknya mama. Walabara nananya! Hai! Walabara nananya! Terus lokasi kedua, kita ke rumahnya datang. Udah! Kita mungur wawak ya, terus kan kayak konvoy gitu, tiga mobil kayak kebutan gitu berasa di film-film action kayak Fast and Furious. I feel like Jakarta is extremely crazy, macet banget. Nah, kurusan ya. Untung besok ke Palembang! Yeay! Gelap! Gak keliatan, gak keliatan ada muka. Eh, eh, eh. Nyalain lampunya muka dari. Kelihatan mukanya udah jelek, kita semua udah bau asem, bau keteng. Udah berminyak. Dan sekarang kita, tadi mau ke rumah datu Syahril. Tapi, sorry datu Syahril kita, we couldn't make it. Shit! Karena kita udah cape banget. Karena udah cape banget. Kita akan pulang ke rumah. Pengen kucing-kucing di rumah. Yeay! Kita udah sekarang lagi nunggu Uber mau ke bandara. Dan ini bawaannya banyak. Itu mama baru selesai sholat. Itu pesawat kita nanti mau berangkat. Sepertinya. Ternyata yang tadi tuh bukan pesawat kita. Itu pesawat untuk ke Surabaya. Dan kita tuh masih agak lama gitu kan berangkat. Dan maybe, mungkin ya. Itu kan batik air kan. Kayaknya sih kita bakal naik itu nanti. Kita udah mau jalan. Wuh! Sampai kita mau di Palembang! Yes! Nah, anak ini selalu duduk sendirian dia. Dan mau aja gitu. Ngalah buat kakak-kakaknya. Kalau kita duduknya bertiga. Ada keliatan gak sih disitu kantor ayahnya dinit. Karena sebenarnya ada Pulau Kamaroh. Kelihatan. Alhamdulillah sudah sampai Palembang. Terus ada yang mabuk. Mabuk terus. Orang Bekasi ya? Mabuk kita. Yup. Itu dia tadi pesawat kita. Sekarang kita tinggal nunggu ayah. Yang cabut kita di bandara ayah kali ini. Ayah. Halo ayah. Ya. Alhamdulillah sudah sampai Palembang. Kita sekarang tinggal ke rumah dinasnya ayah. Walau di Jumatan Ampera. Kita sentar lagi sampai ke Rumah Bek Kuning. Alhamdulillah kita sudah sampai. Ini rumah dinasnya ayah. Kita mau foto dulu karena baru sampai banget. Jadi bes foto baru ntar ke dalam. Yeay. Ya sudah sampai di dalam. Enaknya tuh kalau di rumah sini lega gitu. Beda sama di rumah antilop di rumah Jakarta. Kan kalau situ luas gitu kan. Macet parah Ampera gila kayak Jakarta. Kita di warung abnormal terus kita ngantri gitu waiting list. Akhirnya nunggu dulu. Terus ketemu Pramugari cantik. Yang aslinya juga dari Jakarta. Deket rumah. Kita punya di Palembang. Setelah waiting list sama. Terus orderan kita dateng. Dan terus aku kedatengan sama si Nurul. Tadi pertama ketemu sama Yuni. Terus si Nurul nyusul kita. Akhirnya kita bisa makan sekarang. Yeay. Macet ya. Macet banget. Hari kedua lebaran kita mau siap-siap ke rumah temen kantornya Ayah. Lagi siap-siap tapi masih bare face banget. Hai kita sekarang udah hari kedua. Kita mau sebeg ke kantornya Ayah. Terus abis itu ke rumah bosnya Ayah. Tapi ternyata bosnya Ayah lagi nggak ada. So kita sekarang di kantornya Ayah. Kantor Ayah kayak gini. Sekarang mau jalan ke kapal. Kita diajak jalan-jalan sama karyawan yang ada di dalam kantor Ayah tadi. Kita ditawarin. So ya. Here we go. Guess where we are now. Kita lagi ada di kapal. Ya kita mau keliling-keliling di sungai di sini. Well, it feels like I have a private boat. See you guys see this. Ini tuh banyak tongkang-tongkang minyak gitu. Buat nyimpen minyak. Ini kita lagi keliling-keliling di sungai. Lihat nggak tuh banyak banget tongkangnya. Ini Pulau Kamaro. Kita baru aja ngedrop Ayah ke masjid. Karena Ayah mau sholat Jumat dulu. Setelah kita pulang makan siang baru ntar jemput Ayah lagi. Anyway, dia mau ngasih tau updated foundation yang Dinin pake. Dari kemarin pas mau ke Palembang ini tuh Dinin pake L'Oreal Involible. Tau sih ini rada telat. Mungkin pake ininya rada telat. Tapi ternyata rasanya enak banget. Dia made dan tahan lama. Sebelumnya kalian pake Revlon Colorstay. Dan ini ternyata lebih made dan lebih tahan lama. Kalo kalian mau reviewnya atau tutorial Dinin pake ini. Nanti komen aja di bawah ya. Karena kita lagi ada di OP Mall. Dari rumah temennya ya tadi. Dinin mau beli tolak angin sama Proma. Karena perutnya nggak enak gitu. Terus abisnya kita cuma mau muter-muter aja di sekitar sini. OP Mall. Karena kita sebelumnya udah pernah ke Palembang Icon. Dan yang kesini yang belum pernah. Coba abis dari Gordian beli obat-obatan gitu. Beli obat-obatan samaan. Tolak angin. Biar nggak masuk angin. Kita mau makan nasi bebek Mas Imam. Katanya yang enak. So let's try. Kita udah mesen tinggal nunggu nasinya belum. Tapi bebeknya udah. Dan guess what? Ini tempatnya rame banget. Hmmmm. Malam-malam ayah masih dapet panggilan buat tanda tangan curhat gitu. Jadi tetep bekerja gitu walaupun udah malam. Abis balik lagi kantor ayah kan harus tanda tanganin sesuatu. Tapi abis makan ini. Abis dari kantor ayah kita juga langsung pulang. Karena capek banget. See you tomorrow. Bye bye. Ini enak nih ngemil dulu. Pantesan gendut. Banyak ngemil. Abis minum obat. Terus semua siap-siap bersihin muka. Dan ini 2 updated skincare. Dan ini kalo minta kalian mau reviewnya. Atau tutorialnya tinggal komen di bawah. Oke. Bye. Hari ketiga di Palembang. Sama hari keempat lebaran. Kita hari ini mau ngantar mama mau ke bang. Terus abis kita langsung ke Palembang Icon. Yay. Ada air mancur. Kayak Bundaran HI. Tapi bukan Bundaran HI sih. Gak tau apa namanya. Kita baru aja sampai di Palembang Icon. Dan sekarang kita mau makan dulu ya. Kita baru aja selesai makan sama shalat zuhur. Terus nemenin KDW. Mernah katanya mau ngeliat-liat sepatu. Sama tas. Gak tau tuh kenapa pada mau belanja. Bingung deh. Padahal bukan lagi di Jakarta gitu kan. Lagi di Palembang. Tapi malah pengen belanja disini. Muter-muter capek. Perutnya kembung. Sakit banget. Kayak beri masuk angin. Emang dasarnya anak kebab poslander sama ibu Rosanawati itu tukang makan. Jadi abis makan pizza hata tadi. Terus muter-muter. Terus kita makan pempek lagi. Terus tadi ini juga habis ke strawberry. Disini iseng-iseng. Karena tempatnya lucu gitu kan warnanya Tosca sama pink. Ini ini beli apa kita lihat ya. Nah itu beli blush gitu. Tapi kayak highlighter. Liat deh. Tuh. Blush. Harganya cuma Rp29.000 saja. Rp30.000an gitu deh. Cuma tadi udah di swatch. Liat aja gak terlalu pigmented. Cuma not bad lah. Kalo misalkan tuh harga segini ya. Malam. Gini udah ikut aja. Menurut kayaknya. Cuma tadi punya Rp30.000. Dan aku bakalım banget sama-sama. Sekarang Rpi yang udah buat. Tadi tengah Rpi. Oh, kalo kita lalu ini. Wow, dari Riverside nya. Bagus banget. Kita lagi di Riverside, sekarang mau makan dulu, makan malam bareng ayah sama Mama. Hari terakhir di Palembang, besok udah pulang, so sad, kita baru pulang abis dinner dan besok kita flight ke Jakarta, ini mau cuci piring dulu ya. Hari terakhir di Palembang, karena sebentar lagi kita bakal flight balik ke Jakarta, tapi kita masih mau sarapan dulu. Kita mau balik ke Jakarta, so sad banget, tapi insya Allah next time bisa kesini lagi ya, sampai ketemu lagi deh di vlog-vlog dinin selanjutnya. Say goodbye to Ayah, Ayah ada di dalem, dadah Ayah. Sekarang kita lagi ada di PMP Candy, Palembang, deket bandara, karena si Erna, Mama, sama Kak Dewi mau bawain pempek buat temen-temen ya, dan juga bawa beberapa sedikit gak banyak untuk di rumah nanti. Sekarang kita udah mau siap-siap masuk ke pesawat, tapi masukin bagasi dulu semuanya. Sambil menunggu take-off, karena masih lama, kita tuh ready-nya 2 jam sebelumnya. Akhirnya dia beli makanan dulu, lapar. Makan dulu, walaupun nanti dapet makanan, tapi tetep hal disip terus. Dikerjain ya sama ibu kos, bikin bolak-balik. Karena ini salahnya. Orang mau masuk ya ke... Karena ini salah, bikin panik. Gue kira udah jalan pesawatnya. Masuk aja masuk. Kita seharusnya masuk ke Batik Air hampir aja ke Jambi, naik CityLink. What? Bye! 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 Sampai jumpa lagi di video video selanjutnya atau di vlog video selanjutnya. Say goodbye! Bye! Bye! Bye... Bye Bye! selamat menikmati